Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Sebagai salah satu bentuk optimalisasi layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimata Selatan, kembali menghadirkan Dimas Gus Laga atau Kak Dimas yang mendongeng untuk ratusan pengunjung di Perpustakaan Kalimantan Selatan guna meningkatkan minat baca dan kunjungan di Perpustakaan. Setelah menyapa dan mendongeng bersama ratusan anak TK dan PAUD di Perpustakaan Anak pada Senin lalu, Dimas Gus Laga atau Kak Dimas kembali menyapa pengunjung di Perpustakaan Kalimantan Selatan dengan berdongeng bersama ratusan pelajar SMP dan MTS yang berkunjung di Perpustakaan Palnam Kalimantan Selatan. Ratusan peserta didik ini terlihat antusias dan ceria saat mendengarkan dongeng dari Kak Dimas yang merupakan salah satu pendongeng nasional, sengaja didatangkan oleh Dinas Perpustakaan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan literasi Banua. Dihadirkannya pendongeng ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan di Perpustakaan. Kak Dimas Gus Laga ini sudah datang dari hari minggu, hari Senin beliau sudah tampil di kantor kami. Begitu banyak yang hadir di sini, sudah ratusan orang. Kak Dimas Gus Laga ini adalah salah satu pendongeng kelas nasional. Kami menghadirkan pendongeng-pendongeng ini supaya meningkatkan literasi di Kalimantan Selatan. Nah kemudian hari ini kami juga melaksanakan kegiatan di mana Kak Dimas Gus Laga tampil lagi, di mana ada sekolah yang kebetulan datang dan punya agenda berwisata literasi ke kantor kami. Nah mereka kami ajak, kami kumpulkan di ruangan anak dan mereka dengan senang hati dan sangat antusias. Tentunya ini adalah bentuk layanan kepada pengunjung dan tentunya ini bentuk promosi juga kepada masyarakat Kalimantan Selatan supaya bisa berhadir ke Perpustakaan, supaya mereka jadi senang buku dan akhirnya mencintai buku. Nah kita tidak henti-hentinya mensyarkan tentang literasi tersebut, tidak henti-hentinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mendatangkan orang-orang hebat. Selain itu, dalam kesempatannya di Kalimantan Selatan, Kak Dimas juga memberikan pembelajaran dan tambahan wawasan kepada pendongeng di Perpustakaan Palnam yang langsung diberikan kesempatan untuk tampil mendongeng di hadapan ratusan anak-anak.